Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kemarin Yaitu isim yang dibaca rafak Yang modelnya adalah mengikuti kepada yang diikuti Kalau pada kajian yang kemarin Saya akan menjelaskan di bawah ini Coba dilihat fokus ke bawah Dulu kita menjelaskan terkait dengan namanya na'ad Ada na'ad, ada atof, ada tauqib Maka ada beberapa istilah yang harus kalian pahami Kalau berbicara na'ad adalah sifat Kemudian yang di depan itu namanya man'ud Baru na'ad, yang di depan itu man'ud Baru na'ad, ja'a telah datang zaidun siapa zaid Al-Qarimu yang mulia Kata yang ini na'ad Jika disini maksudnya sifat Atau na'ad Kalau ada na'ad, ada sifat, ada yang disifati Mana yang disifati? Namanya man'ud, yaitu la'ad zaidun Paham ya? Ini flashback dengan yang kemarin Kemudian yang kedua ada namanya atof Atof ini bahasa simpelnya menggandol, mengatrol Kalau menggunakan huruf pengatrol Kalau tidak, ya tidak namanya menggandol Cuma memperjelas makna simpelnya Kemudian ketika berbicara huruf atof Maka ada yang diikuti, ada yang ikut, ada yang diikuti Saya contohkan disini dulu Fokus di tulisan saya Ja'a telah datang zaidun siapa zaid Wa bakrun dan bakar Kemudian ketika berbicara atof Ada maktuf alay Mana maktuf alaynya? La'ad, zaidun Kemudian mana huruf atofnya? Wa Mana maktufnya? Bakrun Faham? Ada maktuf alay Ada maktuf, ada huruf atof Ini kalau menggunakan media huruf atof Atau atof nasa Tapi kalau kita masuk kepada atof yang bukan atof nasa Berarti tidak ada media huruf atof Namanya atof bayan Maka dalam atof bayan Cara pembuatannya tidak ada huruf atofnya Contoh Ja'a Abu Hafsin Umaru Telah datang Abu Hafsin siapa? Abu Hafsus Umaru Yaitu Umar Dalam lafad ini maktuf alaynya mana? Abu Hafsin Jadi kalau Abu Hafsin rofa Maka maktufnya juga Ada maktuf alay Ada maktuf Faham? Kemudian dalam bab Taukit misalnya Ja'a telah datang Zedun siapa Zed? Nafsuhu dirinya Zed Ini adalah menguatkan pada informasi bahwasannya yang datang itu betul-betul adalah dirinya Zed Yang mu'akat itu yang dikuatkan yang mu'akit menegaskan, menguatkan, menguatkan, menguatkan Ada mu'akit, ada mu'akat, atau ada taukit, ada mu'akit Faham? Faham dengan beberapa istilah ini? Nanti kalau dalam bab badan ada namanya mu'akit dan li'akit, ada badan Faham? Oke, kita masuk ke temanya dengan langsung dan konkrit Kita membahas pada kajian isim yang ikut kepada isim yang dibaca Kalau mau jujur, Tawabit yang empat itu, itu bisa ikut kepada yang dibaca Fah Bisa ikut kepada yang dibaca Nesab Bisa ikut kepada yang dibaca Jem Tema hari ini adalah empat Tawabit tadi mengikuti kepada yang dirobakkan Yang nomor dua adalah Atof Atof ini makna simpelnya adalah ikut Atof menggandeng, mengatron, gandol Itu makna simpelnya Atof Atof sendiri ada dua Yang pertama adalah Atof Nasak Yang ketiga Atof Bayan Atof Nasak itu Atof yang bagaimana? Atof yang ikutnya menggunakan huruf Atof Huruf Atof yang sepuluh Ada susunan kata Kok dia ikut dengan menggunakan huruf Atof Namanya Atof Nasak Iqratnya Atof Nasak ini bagaimana? Yang mengikuti maktuf alenya yang di depan Kalau maktuf alenya Atof, maka Atofnya Rafa Paham? Ja'ah Kalau saya contohkan di sini Ja'ah Zaidun Wa Bakrun Pertanyaannya Pertanyaannya Mana maktuf alenya? Zaidun Mana huruf Atof? Mana maktuf? Bakrun Nah, I'afnya Bakrun I'af Bakrun Dengan I'afnya Zaidun Itu pasti sama Zaidun di sini Rafa Rafa Kemudian Yang Bakrun Rafa Amil Yang Merafakan Bakrun Mana? Waw Sebagai Amil Huruf Atof Kemudian Makmulnya Bakrun Beramal Rafa Doma Doma Faham? Menjadikan lebih spesifik Menjadikan lebih khusus Contoh Ukilat dimakan Fahkihatun apa Buah-buahan Yang dimakan apa? Buah-buahan apa yang dimakan? Nggak tahu kamu kan? Bisa kamu makan buah Pisang Bisa makan buah Semangka Bisa apel Bisa anggur Kemudian kita datangkan Namanya Atof Bayang Fahkihatun itu Nakiro Mbak Rifa Nakiro Kita pasarkan juga Nakiro Mauzun Mauzun itu Nakiro Mbak Rifa Nakiro Karena mauzun sendiri Masih banyak variannya Tapi setidaknya Fahkihatun ini Kan sifatnya umum Umum sekali Kalau mauzun sendiri Masih umum Tapi tidak seumum Fahkihatun Jadi munculnya kata mauzun ini sebagai Apa? Maktub 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 Kemudian maktub alayah Fahkihatun Maktubnya Mauzun Maktub alayah Fahkihatun Maktubnya Mauzun Kata mauzun ini Iqratunnya sama dengan Maktub alayah Yang nakiro Ketemu nakiro Begini Fahidahnya Taksis Untuk menghususkan Lebih Menspesifikan Fahkihatun Kita masuk Yang kedua adalah Isi ma'rifat Kalau isi ma'rifat Atof bayang Yang untuk ma'rifat Fahidahnya adalah Untuk memperjelas Tabiit Memperjelas Ja'ah telah datang Abu Hafsin Siapa Abu Hafs Dalam otak kamu Abu Hafs ini Khalifah yang keberapa? Yang kedua? Kedua Ini pakai alam kuniannya beliau Sampai disini saja Saya sudah paham Kalau yang dimaksud Ja'ah Abu Hafsin Adalah Khalifah kedua Bukan Khalifah pertama Khalifah pertama Kan Sayyidina Abu Bakar Khalifah ketiga Sayyidina Osman Khalifah keempat Sayyidina Ali Kalau Ja'ah Abu Hafsin Berarti konotasinya Khalifah Kedua Ditulis Umar Kalau saya maknai Ja'ah telah datang Abu Hafsin Siapa Abu Hafs Umar Yaitu Umar Ja'ah Kukilat telah dimatikan Fahyiatun Abu Abu Ma'uzun Yaitu Gua Bisa Kata Ma'uzun Untuk Mentaksis ini Kata Umar Memperjelas Makna Atau maksud Dari Abu Hafsin Faham Kemudian kita masuk Kepada Bab Yang ketiga Yaitu Taukit Apa Taukit itu Taukit itu Adalah Mengwapokan Mengwapokan Mempertegas Taukit sendiri Itu dibagi menjadi dua Ada Taukit Lafzi Ada Taukit Ma'nawi Kalau Taukit Lafzi Itu adalah Mentaukiti Secara Lafad Lafadnya Dipertegas Lagi Saya Mencintai Istri Saya Istri Istri Saya Saya Mencintai Al Fiyah Misalnya Saya Mencintai Al Fiyah Siapa? Al Fiyah Al Fiyah Saya Mengulang Dua Kali Itu Berarti Namanya Taukit Lafzi Faham Ya? Yes Kemudian Contoh yang ada disini adalah Ja'a Zaidun Zaidun Telah datang Zaidun Siapa Zaid? Zaidun Siapa Zaid? Kata Zaidun Disinilah Mempertegas Lawasannya Yang datang Siapa? Zaidun Begitu Kamu sudah Menikah 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 Begitu Itu Oh belum 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 Mau sampai Taukit Tiga kali Faham? Taukit Lafzi Kalau Taukit Lafzi Lafadnya Sama Begitu Kalau Taukit Itu Hanya Mengulangi Lafadnya Saja Taukit Lafzi Lafadnya Persis Kalau Taukit Maknawi Secara Maksud Itu Yang Mempertegas Jadi Secara Makna Penegasan Tadi Paham? Paham Begitu Jadi Kalau Misalnya Kita Memangnai Taukit Maknawi Mempertegas Ja'a Zaidun Napsuhu Ja'a Telah Datang Zaidun Siapa Zaid? Napsuhu Yaitu Dirinya Zaid Bukan Yaitu Ja'a Telah Datang Zaidun Siapa Zaid? Napsuhu Dirinya Zaid Langsung Dirinya Zaid Kata Napsuhu Ini Mempertegas Kata Lafad Zaidun Atau Ja'a Telah Datang Al-Qamu Siapa Kaum Kun Semuanya Ini Taukit Yang Model Kayak Gini Cuma Ada Keterangan Disitu Yang Tidak Saya Tulis Disini Kalau Kata Akta'u Itu Boleh Dibuat Petaukit Setelah Dia Jatuh Setelah Lafad Aj Ma'lu Jadi Misalnya Kamu Baca Salawat Kepada Para Nabi Para Keluarganya Dan Para Sahabat Allah S.A. Sayyidina Muhammad Wa'ada Alihi Wa sahbihi Akta'in Nggak Boleh Wa'ada Alihi Wa sahbihi Ajma'in Boleh Wa'ada Alihi Wa sahbihi Ajma'in Akta'in Boleh Kalau Wa'ada Alihi Wa sahbihi Akta'in Nggak Boleh Itu Tidak Fasih Dalam Bahasa Paham Ya Itu Saja Yang Saya Sampaikan Alhamdulillah Jema'atan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah